berkorban untuk atas nama orang yang sudah meninggal dunia boleh atau tidak ulama' beda pendapat ulama' beda pendapat pertama, menurut ulama' madhab syafi'i dalam hal ini saya mengutip imam an-nawawi beliau mengatakan apa maknanya tidak boleh berkorban untuk orang lain tanpa izinnya jadi kalau mau korban untuk orang lain harus izin wala'anil mayit tidak boleh pula berkorban atas nama orang meninggal dunia idalam yusibiha apabila mayitnya tidak berwasiat jadi kata imam an-nawawi tidak boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia kecuali orang tersebut berwasiat ini juga merupakan pandangan Tarjih Muhammadiyah kemudian yang kedua pendapat yang membolehkan pendapat yang membolehkan itu pandangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bolehnya berkorban atas nama orang yang meninggal dunia sebagaimana bolehnya sodakoh atas nama orang yang meninggal dunia jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu boleh sebagaimana bolehnya sodakoh sehingga kesimpulannya ulama' beda pendapat yang disepakati ulama' yang sampai kepada orang meninggal dunia itu kalau sodakoh nah kalau sodakoh ulama' sepakat sampai sehingga boleh jeningan bersodakoh atas nama orang yang meninggal dunia maka itu tidak ada perbedaan pendapat yang ada perbedaan pendapat jika berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia nah itu terkait pertanyaan mengenai berkorban atas nama orang yang meninggal dunia bid'ah atau tidak ulama' beda pendapat meskipun nanti jangan kaget kalau kemudian seperti dalam kitab-kitab yang menjelaskan mengenai masalah korban sebagian ulama' menyebut bahwa nabi sahabat itu tidak ada yang berkorban atas nama orang yang meninggal dunia termasuk juga ketika Hamzah sudah meninggal lebih dulu Rasul tidak berkorban atas nama Hamzah ada pula putra beliau yang sudah meninggal lebih dulu Rasul tidak berkorban atas nama putra beliau istri beliau yang sudah meninggal lebih dulu Rasul juga tidak berkorban atas nama istri beliau tetapi terkait mengenai pendapat para ulama' ulama' beda pendapat Allah alam besok besok selamat menikmati selamat menikmati